Oke, untuk hari ini saya akan ajar kamu bagaimana cara mudah untuk membuat konten perniagaan IG kamu lebih menarik dan efektif. So, disini kamu dapat lihat bagaimana kamu membuat posting kamu lebih menarik. So, kamu tahu apa posting yang kamu perlu masuk ke dalam IG perniagaan kamu. Oke, first kamu kena posting katalog. Oke, katalog ini adalah senarai harga kamu lah. Macam yang ini, contoh dia. Oke, kada-kada nasi kotak, semua ini. Ini adalah katalog senarai harga barang kamu. Oke, kamu boleh buat beginilah. Ini adalah contoh yang terbaik. Pastikan kamu buat katalog, oke. Kedua, kamu mesti ada model, beauty shot. Oke, macam yang ini, lidon. Mereka menjual baju dan juga spek mata lah. So, mereka perlukan ada model lah. Oke, ini adalah salah satu contoh dia. And then, ini duckling. Mereka ada model. Oke. So, ini kamu perlu ada model lah kalau kamu mempromosikan produk kamu. So, kalau siapa yang produk makanan pun boleh buat begini juga. Oke, kita pulang pada kamu. Ada juga orang buat. Salah satu contohnya, kamu tengok setabak punya IG ya. Ini adalah flat lay photography. So, ini adalah salah satu kamu punya assignment juga. So, kamu kena buat ambil gambar dari pandangan atas ya. Ingatlah, pandangan atas bukan tepi, bukan 45 derajah. Tapi pandangan atas. Flat lay photography adalah mengambil gambar dari pandangan atas. Contohnya macam ini, stabak, bagian dengan october cafe lah. Oke, perlu ambil dari atas ya. So, ini perlu ada dalam punya posting IG. Oke, so kamu boleh juga buat video, short video tentang produk kamu. Kewujudan produk kamu. Oke, kamu pernah buat, boleh buat campaign atau teaser. Durasi video boleh dalam lingkungan 40 saat. Oke, terpulang. So, ini adalah founder. Oke, founder atau team member kamu lah. So, ini adalah bukti yang kamu ada menjual. Oke, so dari sini kita dapat lihat kamu punya kerjasama di antara management team lah. So, di sini saya dapat lihat kamu ada bukti menjual lah. Oke, so dalam posting kamu perlu ada yang ini. So, karena kamu perlu ada testimoni pelanggan yang membeli produk kamu. Oke, ini yang sangat penting lah. Oke, contohnya macam yang ini. Cengkerik biru, mereka ada sudah rong punya template masing-masing. Oke, ini sangat menarik. So, terpulang pada kamu sama ada kamu mau buat begini ke tidak. Oke, so pastikan kamu ada testimoni pelanggan yang membeli produk kamu. Sebab ini sebagai bukti lah. Orang ada membeli produk kamu. Kelapan adalah pemasaran soft share. Yalah di mana kamu menjual produk kamu begini saja. Oke, tanpa memberitahu harga dia lah. Oke, macam ini adalah. Oke, so ini adalah pemasaran soft share. Oke, pemasaran hard share adalah macam poster lah. So, macam ini adalah poster lengkap dengan dia punya harga. Oke. Dan dia juga punya contact number lah. Oke, so ini adalah pemasaran hard share. So, dalam kamu punya pemasaran IG perlu ada ini. Poster. Oke. Pasti ada perlu. So, jangan harap dengan poster satu sejak. Kamu boleh buat bermacam-macam poster terpulang pada kamu. Oke. Lebih banyak kamu posting di IG. Lebih banyak markah kamu lah. Bukan post satu sejak. Itu sejak. Oke. So, pastikan kamu membanyakan post. Kamu punya poster. Oke. So, ke sebelah. Gunakan aplikasi Kamba untuk menghasilkan poster pemasaran yang menarik. Banyak sudah. Ada banyak-banyak template di sini. So, kamu boleh explore lah. Oke. Dia boleh membantu kamu membuat kamu punya poster pemasaran itu lebih menarik. Dan juga menarik pelanggan kamu untuk membeli produk kamu. Oke. The other one is. Kena susun story feed mengikut tema. So, ini adalah salah satu contohan. The group. So, dia orang ada produk accessory, ada bag, ada prints. Oke. Ada scarf. Oke. Ada yang limited edition. So, kamu boleh ikut susun kamu punya story feed mengikut tema lah. Oke. Kamu ada giveaway, format. So, kamu boleh juga buat story feed untuk customer yang buat product review tentang kamu punya produk. Oke. Oke. Dan juga lain-lain lah. Ataupun promosi. It's up to you. Ikut kamu punya creativity. So, pastikan kamu perlu buat beginilah. So, pastikan semua yang konten-konten ini perlu ada dalam IG kamu. Oke. Pemakan semua mengikut ini ya. Oke. So, jangan lupa follow page ini. Oke. Digital Keusahawanan. Oke. Untuk mendapatkan info terkini tentang ilmu digital keusahawanan. Oke. So, apabila kamu buat sesuatu posting di Facebook ataupun IG, pastikan kamu hashtag FKY10 lah. So, disini adalah bukti pemasaran kamu. Saya dapat nilai disini. Ini menunjukkan kamu ada bukti menjual secara online. Oke. So, ini adalah pemakaian kamu. Saya akan lihat disini ya. FKY10. Ini hashtag yang unik. Hanya saja saya boleh lihat. Oke. So, penilaiannya semua disini. Oke. Saya akan nampak kamu punya prestasi berdasarkan hashtag ini. Oke. Thank you very much.